Partai Keadilan Sejahtera atau OPKS jadi partai Anu Munggaran ngedaftarkan bakal calon gena KKPU Kabupaten Sumedang Senajan prak-perakan pendaftaran di Petembeyan di Natanggal 7 Mei 2020 Tapi Kakara PKS anu ngedaftarkan bakal calon legislatif na KKPU Kabupaten Sumedang Dina Poesonen isuk-isuk 8 Mei 2020 Beri ngegunakan kendaraan tampomas di iluang ke kendaraan anggota Sejina Partai Keadilan Sejahtera atau OPKS ngakolakan konvoi di Sekretariat PKS Kabupaten Sumedang Meruka kantor KPU Kabupaten Sumedang Ketua DPD PKS Sumedang Yana Flandriana Ngecesgen Pihak ngedaftarkan lima puluhan bakal calon legislatif na KKPU Timi Miti Hambalan Pemilu Legislatif Daerah Provinsi Tepikan Nasional Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih 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 Padaftaran pendaftaran di Pitembeyan di tanggal 7 Mei 2020 tilu Kakara PKS anu daftar ke KPU Kabupaten Sumedang ETAG di Napoesenen 8 Mei 2020 tilu 24 dari partai PKS, PKS adalah partai pertama yang mengajukan tanggal calonnya Jadi tahapan pengajuan ini dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 14 Mei Tapi hari ini adalah hari pertama partai politik mengajukan Jadi nanti setelah ini informasinya akan ada partai nasdem di tanggal 10 Kemudian juga ada PD perjuangan di tanggal 11 Kemudian Demokrat di tanggal 14 Selebihnya belum ada informasi kapan partai politik akan mengajukan bakal calonnya ke Kabupaten Sumedang Mudah-mudahan harapan kami rekan-rekan partai politik bisa mengajukan bakal calonnya lebih dini Ogimi harap partai sejenas segancang na ngedaftarkan bakal calon legislatif na KKPU Kabupaten Sumedang Sangkan perak-perakan registrasi sarta administrasi bisa dikekolakan tianggal na mula Diki Guntara, Bandung TV